Hai semua, Assalamualaikum Seperti kembali ke pengaturan awal ya teman-teman Ini di pagi hari, lius bersama keluarga mau pergi ke pasar pagi Mau berbelanja lauk pau karena kata si istri setok di rumah itu sudah habis semua Memang sudah hampir satu minggu si istri gak pergi ke pasar pagi Karena kebetulan si istri memang lagi pada libur kerja Jadi katanya males untuk pergi ke pasar pagi Oke kita lanjut kembali teman-teman Ini kita masih di jalan di lintas desa kita ya Dan inilah suasana pemandangan di desa kita pada saat pagi hari Hai, awas Dadah Titek Oke kita lanjut kembali Dan inilah pemandangan jalan lintas desa kita pada pagi hari Terlihat masih sepi ya teman-teman Jadi para warga disini tuh Kalau mau berangkat ke kebun ataupun aktivitasnya Itu memang masih pagi-pagi sekali ya Pada kisaran jam 6 pagi Mereka tuh sudah berangkat ke tempat mereka bekerja Ataupun tempat mereka beraktivitas masing-masing Dan untuk list record video ini tuh Kisaran pukul 7.30 Jadi memang wajar kalau masyarakatnya tuh sudah fada sepi ya Dan tidak terasa teman-teman Ini kita sudah sampai di wilayah dari pasar pagi desa Teluk Dubu Jadi seperti yang disjelaskan dari awal tadi Bahwasannya kita mau membeli lauk pauk Yang terutama kita tuju yaitu membeli ikan Dan inilah suasana dari pasar pagi yang sudah mulai ramai ya Menurut lius para warga tuh sudah mulai bosan ya Dengan masakan ataupun lauk pauk mereka Seperti opor ataupun rendang Jadi mereka tuh mau merubah menu Ataupun lauk pauk mereka tuh dengan sayur-sayuran Ataupun ikan ya Kenapa lius bisa bilang begitu teman-teman Jadi tadi kita sudah keliling untuk mencari penjual ikan Ternyata ikannya sudah habis semua Dan tinggal ini yang tersisa 1 penjual ikan Alhamdulillah masih tersisa ya Jadi disini kita membeli ikan patin sama ikan nila Dan untuk ikan patin tadi mbak Jana merequest untuk dibuatkan ikan tempoya Dan ini teman-teman bisa melihat dari stok ikan yang tersedia ya Tadi ada ikan leleh, ikan nila, sama ikan patin yang memang masih tersedia Lanjut kembali teman-teman Ini kita melihat si kakaknya lagi membersihkan ikannya Memang sudah terlaten ya Tadi lius pas lihat pada saat ia membersihkan ikan patinnya tuh cepat banget Tapi sayangnya lius nggak sempat record Dan ini lius cuma bisa record pada saat ia membersihkan ikan nilanya saja Lius kira sama persis membersihkan dari ikan patinnya Ternyata berbeda teman-teman Karena untuk tingkat kesulitan dari membersihkan ikan patin dengan ikan nila itu berbeda teman-teman Kalau ikan patin kan tinggal dipotong sedikit Nah kalau ikan nila itu banyak durinya Jadi agak sulit untuk membersihkan secara cepat dari ikan nilanya Dan tidak terasa teman-teman si kakaknya sudah selesai membersihkan ikan dari yang kita pesan tadi Kemudian si istri langsung membayar dan mengambil pesanan ikan yang sudah dibersihkan Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini ya kegiatan lius kali ini Mudah-mudahan terhibur dan terima kasih Dadah Makasih selamat menikmati